Sebuah truk bermuatan kayu berjalan mundur dan menabrak mobil di belakangnya saat melintas di Tanjakan Jalan Arwana, Kecamatan Kaliwates, Jember, Selasa Malam. Diduga muatan yang berlebihan dan pengemudi tak menguasai medan jalan menjadi penyebabnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan truk bermuatan kayu sengon yang berjalan mundur di Jalan Arwana, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten, Jember, Selasa Malam sempat rekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat jelas truk dengan nomor polisi P8044UY yang dikemudikan Saputra warga Kecamatan Tempe, Kabupaten, Lumajeng, berjalan mundur di Jalan Tanjakan. Tanpa disadari, di belakang truk terdapat sebuah minibus Avanza dengan nomor polisi B2197PFI yang dikemudikan Ali Sukrisno, warga Jalan Mujahir, Kecamatan, Soekarambi, Jember. Awalnya pengemudi minibus sempat berusaha menghindar, namun kendaraan truk terlanjur mendorong membuat minibus hilang kendali dan masuk ke dalam parit. Peristiwa ini membuat bodi depan dan samping kanan minibus mengalami kerusakan yang cukup parah. Pengemudi truk yang mengamankan diri, pesatuan lalu lintas mengakui bahwa saat berada di Jalan Tanjakan, mesin truk bermasalah dan tidak kuat di Jalan Tanjakan hingga mundur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dari kerusakan minibus diperkirakan hingga belasan juta rupiah. Dari Kali Watas, tim Liputan mengambarkan untuk KGTV.